Saudara proses pembangunan jembatan gandeng, Kapuas 1 Pontianak saat ini masih dalam proses tender. Ditargetkan pada Juli atau Agustus 2022 mendatang, penancapan tiang pertama pembangunan jembatan tersebut sudah bisa dilakukan. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di kawasan jembatan Kapuas 1 Pontianak, pemerintah akan membangun jembatan gandeng di jembatan tersebut. Wali Kota Pontianak Edirus di Kamtono, Kamis 19 Mei 2022 lalu mengatakan, pembangunan jembatan gandeng Kapuas 1 Pontianak terus berjalan dan hingga saat ini masih dalam proses tender. Dan pada Juli atau Agustus 2022 nanti, barulah penancapan tiang pertama atau groundbreaking bisa dilakukan. Jembatan ini menghubungkan kecamatan Pontianak Selatan dengan kecamatan Pontianak Timur dengan panjang sekitar 400 meter mulai dari oprit jembatan sampai dengan turunan. Selain membangun jembatan, pemerintah juga akan melakukan pelebaran jalan mulai dari ujung jalan Tanjung Pura sampai keseluruhan jalan Sultan Hamid II Pontianak. Anggaran pembangunan jembatan gandeng Kapuas 1 mencapai hampir 300 miliar rupiah dengan sistem multi-years yang bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN tahun 2022-2023. Tim Liputan RYTV mewartakan.